Halo, halo, balik lagi ke channel Krishna Aditya, teman-teman Disini kita akan membahas tentang skill aneh Skill yang saya juga gak tau namanya Nanti simak aja Nah, buat teman-teman yang kekurangan penglihatan Yang memiliki keterbatasan penglihatan Talo vision, tatu nanetra Atau teman-teman defable lainnya Bisa ngikutin aja, bisa dengerin aja teman-teman Karena orang defable itu juga bisa main musik Tenang aja Jadi, teman-teman kalau ngeles disana Ngeles disini, ditolak dimana-mana Tenang aja, ada piano intrik Kenapa ditolak? Karena gurunya Belum bisa mengajar Jadi, SDM-nya itu belum Memadai, jadi takutnya nanti teman-teman Udah bayar Tapi, gurunya belum berpengalaman mengenai itu Gitu, teman-teman ya Jadi, itulah adanya piano intrik, teman-teman Kita bisa belajar semua dari Kalangan manapun Entah defable, entah normal Karena saya juga termasuk orang defable, teman-teman So, gak usah minder, main aja terus Simak terus videonya Teman-teman, kita langsung masuk ke materi aja Ini materinya aneh Tapi, saya sering pakai ini untuk membuat sebuah nuansa relaksasi Membuat sebuah nuansa, apa namanya Pengiringan jiwa atau soul gitu, teman-teman Dan juga melatih dinamika kita Melatih intensitas dinamika kita itu Bisa gak membuat pengiringan Penonton itu bisa masuk ke Melodi yang kita buat Skills yang kita mainkan Jujur, skills ini saya gak tahu namanya, teman-teman Karena ini saya Nyoba-nyoba sendiri Dan coba praktekkan sendiri Tapi, ini enak untuk di Aplikasikan ya Untuk dipraktekkan, teman-teman Apa aja Kayak gimana Kayak gini, teman-teman Kayak gini nih Kayak gini nih Kayak gini nih Nah Kayak gitu, teman-teman Modelnya Jadi ini Di sini kita tidak berbicara terlalu banyak teori musik Kita hanya berbicara dengan rasa, teman-teman Nah, bagaimana mengolah rasa di sini tuh Kita coba buang dulu yang namanya istilah-istilah musik Di kesempatan kali ini Hanya standar-standar aja Nama-nama, nada-nada aja ya Gitu aja Oke, kita coba masuk explanation-nya Tanggan ada yang kita pakai Dan ini saya tidak tahu namanya teman-teman ya Nama skills-nya ini gak tahu apa namanya Kalau teman-teman ada yang tahu bisa tulis di komentar Kayak gini Skills-nya itu Kalau kita main di Do sama dengan C Artinya kita menggunakan progresi Diatonis mayornya C Kita pakai Si, Re, Mi, Sol, La La, Sol, Mi, Re, Si Nah, ini skills-nya Nah, ini skills-nya Si, Re, Mi, Sol, La Si, Re, Mi, Sol, La Itu skills-nya teman-teman Jadi, Do dan Fa Ini total hilang Total hilang Sama sekali Kecuali saat kita menekan chord Nah, kalau kita menggunakan single tone Seperti kayak gini Nah, itu Sama sekali gak dipencet tuh C sama F-nya gak dipencet ya Jadi, kalau kita pakai Skills-nya sebenarnya hanya B, D, E, G, A, B B, D, E, G, A Kemudian ulang lagi ke atasnya B, D, E, G, A Gitu aja terus aja dari awal Sampai Ya, mau dihabisin di kapan terserah ya Nah Kemudian kita coba buat progresi Misal kita buat progresi nanti Nanti kita buat progresinya gini aja Biar gampang 6, 4, 2 Nah, ini progresi sering banget dipakai Buat back sound-back sound Film-film action Back sound-back sound Film-film superhero Kayak gitu-gitu Kayak yang waktu lalu ada Aquaman Ada apa Yang dari Marvel juga Suka pakai progresi-progresi Kayak gitu Kalau saya gak mati Nah Anehnya Anehnya nih teman-teman Skills yang kita pakai di tangan kanan ini Ya Itu Walaupun tidak sinkron dengan chord yang ada di tangan kiri Ini kita masih bisa lanjut teman-teman Jadi yang kita pakai adalah Bukan Harmonisasi melodinya Ya Itu Itu nilainya mungkin sekitar 30% aja harmonisasinya Tapi yang kita tonjolkan disini adalah dinamikanya teman-teman Kenapa dinamikanya? Karena kita membuat sebuah tatanan atau nuansa Ya Nuansa Nuansa itu bisa dibilang sebagai atmosfer juga Dimana Penonton kita Digiring masuk ke Nuansa ini Ke Melodi yang kita buat ini Teman-teman Contoh nih ya Contoh Kita mulai dari Ya Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Misalnya kayak gitu ya Jadi kalau kita main chord yang ada di tangan kiri Kita tidak main block chord seperti ini Kita tidak main begini Nah gak main begitu Tapi kita main Broken chord Jadi dipisah Gitu La, Mi, La, Si, Do, Mi, A, E, A, B, C, E Itu kayak gitu Nah Nah teman-teman yang memiliki kekurangan penglihatan bisa Menyesuaikan ya Saya selalu bilang nadanya apa aja disitu Ya Didengerin aja Didengerin aja Nah Si, Re, Si, Sol, La, Mi, Sol Nah Misal kita mulai dari Ini kan chord 6 ya Tadi kan progresnya 6, 4, 2 Berarti kita mulai dari 6 Tapi tangan kanan kita mulainya dari Si Nah Nyambung gak Kalau kita lihat-lihat Ya gak nyambung Tapi bisa aja Do Pelan-pelan Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Ini tuh masih Masih bisa nyambung teman-teman Walaupun melodinya sama Ya Cukup unik Cukup unik Di sini Kemudian Kita coba melakukan Perpindahan chordnya tidak langsung Nah, nggak langsung begitu Ya, tidak langsung seperti itu Oke Kita coba perlahan-lahan ya Kalau kita pakai chord 6 La, Mi, La, Si, Do, Mi Kemudian kalau kita pakai chord 4 Fa, Do, Fa, La, Si, Do Ya, kayak gitu ya Kemudian kalau kita pakai chord 2 La, Eh, Re Kemudian La, Re Mi, Fa, La Nah, itu kayak gitu ya Kalau kita tidak langsung Kita bisa kasih tambahan melodi seperti ini Tambahan melodi tapi dimainin di tangan kiri Kayak gitu ya Melodinya terserah Mau seperti apa Tangan kanan ini Menggunakan skills itu Tadi masih bisa masuk Teman-teman Contoh Tuh, kayak gitu Ya, pelan-pelan Pam Tam 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 Nah, kalau mencet chord tangan kanan Boleh kita pencet Do atau kita pencet Fa, boleh Karena ini adalah di bawah melodi utamanya Kan kita mau melodi utamanya adalah La Nah, ini di bawahnya kita masih boleh pencet Tapi kalau begini, ini bukan Ini beda lagi Kemudian, bagaimana cara kita memainkan dinamikanya Kita memainkan dinamikanya seperti ini Mungkin ini terlihat materinya aneh Mungkin bisa juga terlihat tidak terpakai Tapi ini dulu saya sering pakai Jadi, saya dulu pernah belajar Namanya hipnoterapi Jadi, saya punya sertifikat Indonesian Board of Hypnoterapy IBH, salah satu lembaga hipnoterapi terbesar di Indonesia Saya belajar di situ Bukan untuk belajar hipnotisnya Mempelajari sistemnya Tapi saya lebih mengaplikasikan ke musiknya Saya pengen tahu Karena kan saya suka Suka kepo-kepo kayak gitu Musik itu bisa diaplikasikan kemana aja sih Nah Ternyata Di healing atau hipnoterapi itu Musik itu sebagai utama, teman-teman Sebagai instrumen utama untuk si namanya suyet Jadi, kalau bukan subjek atau bukan korban Tapi namanya suyet Suyet itu adalah orang yang posisinya akan direlaksasi Atau akan dihipnoterapi seperti itu Nah, musik ini sebagai instrumen utamanya Karena kebanyakan para pelaku hipnoterapi itu Tidak bisa bermain alat musik Dan tidak memahami skills-scales Seperti itu Maka dia menggunakan ini Apa namanya MP3 Menggunakan musik-musik yang sudah ada Nah, tapi kalau saya bermain secara manual Kayak gitu, teman-teman Nah, itu saya oprak-aprik Gimana sih caranya Kalau kita main lagu pop Lagu yang sudah ada Belum tentu si suyet ini suka dengan lagu itu Kan, tidak mungkin kita tanya Sukanya lagu apa dulu Sukanya lagu apa Ya, kalau dia sukanya lagu Ah, misalnya ternyata Mas Kris tidak bisa lagu Ah, mesti belajar dulu kan Kelamaan Ya kan Nah, akhirnya kita membuat sebuah musik Atau sebuah tatanan-tatanan yang Netral-netral saja Ya, soul Ya, seperti itu Kemudian kita aplikasikan menggunakan dinamika itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau tadi kita pakai 6, 4, 2 Kita bisa pakai bikin progresi lain Bebas saja Boleh-boleh saja ya Misal 1 4 Kemudian kita kasih bass B flat 4 lagi 6 Ya, eh, do lagi Nah, kayak gitu teman-teman Ya Bisa coba-coba sendiri di rumah Semoga ini bisa bermanfaat Semoga ini bisa Menambah referensi Bisa menambah Perbendaharaan Bagaimana bermain piano teman-teman Intinya kita bermain dinamika di sini Kita main pelan dulu Jadi ini bermain tangan kanannya Ini adalah sesuai dengan kata hati Sesuai dengan pergerakan hati Kita coba pelan-pelan dulu Terima kasih telah menonton! Nah, itu kayak gitu-gitulah Teman-teman bisa mencoba-coba sendiri di rumah ya Kita ketemu di kesempatan berikutnya Mohon maaf kalau ada salah kata Salah kalimat Atau jari-jari kepleset gitu ya Kita mohon maaf teman-teman ya Mohon dimaafkan karena Ya, namanya juga manusia masih bisa salah Gitu aja Yang baru datang ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe ya Jangan lupa buat subscribe Karena dengan subscribe Selanjutnya teman-teman bisa membantu channel ini Menjadi lebih baik lagi Ketemu di kesempatan berikutnya Sehat selalu Dan salam harmonis Hey Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax